Inilah Gregorius Ronald Tanur, anak DPR RI yang menganiaya pacarnya hingga tewas Jadi seorang perempuan yang bernama Dini Sera Aprianti Ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan Kematiannya diduga karena dianiaya oleh seorang pria yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri Peristiwa ini sendiri ya guys terjadi di salah satu tempat keroke Di wilayah Surabaya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 dini hari Sang pelaku yang menama Ronald Tanur ini ya guys Rupanya adalah seorang anak dari pejabat DPR RI dari fraksi PKB yang bernama Edward Tanur Jadi berdasarkan keterangan, Dini dan Donald tengah makan di sebuah restoran Yang berada di salah satu tempat di Surabaya Lalu setelah itu sekitar jam setengah 10 malam, mereka pergi ke tempat keroke Lalu pada waktu tengah malam, benar keterangan yang disampaikan oleh Kapol Restabes Surabaya Yaitu Kombes Pol Pasmaroice Yang didapat dari keterangan Sapam yang melihat kejadian tersebut Sapam yang menjaga di sana melihat mereka sedang berceksek di lift Sapam tersebut pun mengatakan Dia sempat melihat pelaku menendang kaki korban Hingga membuat korban sendiri terjatuh dengan posisi duduk Tak sampai di situ saja Kepala korban juga sempat dipukul dengan botor miras Tak tanggung-tanggung bahkan sampai 2 kali Dan terakhir korban pun ditabrak oleh pelaku Sampai ia terserir hingga berjarak 5 meter guys Bahkan pelaku pun ingin meninggalkan begitu saja korban Di basement tempat parkiran tersebut guys Namun karena dilihat oleh Sapam Pelaku pun membawa korban ke dalam mobilnya Dan membawa korban yang dalam keadaan kritis tersebut ke apartemennya Namun kondisinya semakin memburuk Hingga korban dilarikan ke rumah sakit National Hospital Surabaya Namun sayangnya nyawa korban sudah tidak tertolong lagi guys Wah sungguh tidak mempunyai hati nurani lagi anak DPR satu ini ya guys Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini guys Hukuman apa yang pantas untuk anak DPR ini guys Berikan pendapat kalian dengan komen di bawah BANG 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 BANG